Nama saya Marsha Zini Wadania dari kelas 11 Mipa 5, Absin 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kita masih berikan kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai syukur. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah kepada dirinya. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesedaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian kecitaan kepada Allah. Bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk bersyukur? Caranya sangat mudah, yaitu bahagialah dari nikmat yang kecil. Buatlah sesuatu yang kecil menjadi sesuatu hal yang berharga buatmu. Dengan nikmat yang Allah berikan, seperti Allah masih memberikan kesempatan kepada kamu untuk hidup hingga hari ini, Allah sudah memberikan nikmat Islam dan kesehatan. Allah masih memberimu pengelihatan, pendengaran, dan anggota tubuh yang lengkap. Coba kita bayangkan bagaimana nasib orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak mempunyai kaki dan tangan. Tapi mengapa orang seperti itu masih mempunyai rasa syukur? Kenapa kita yang fisiknya baik-baik saja tidak bisa bersyukur? Contohnya, kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya, ih dia badannya langsing ya, kenapa aku nggak kayak dia, kenapa aku nggak selangsing dia, kenapa aku gendut. Ini merupakan salah satu bentuk kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Karena sesuatu yang dikasih kepada umatnya merupakan hal terbaik untuk umatnya. Tidak mungkin Allah tidak adil kepada umatnya. Jadi karena hal yang kecil menjadi hal yang berharga buatmu. Dengan itu, kamu bisa bersyukur. Dan kamu semakin bersyukur, kamu akan ditambah nikmatinya oleh Allah SWT. Sekian yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.